5 Cara Membasmi Hama Bekicot Pada Tanaman Paling Ampuh Bekicot adalah sejenis siput yang biasa ditemukan di dekat aliran irigasi salah satunya pada area persawahan. Manfaat bekicot bisa berguna sebagai sumber pangan dan produk kecantikan. Namun hewan ini sering menjadi hama pada beberapa tanaman salah satunya padi. Bagi mereka yang menanam padi tentunya sangat penting cara mencegah dan mengatasi hama bekicot ini. Berikut ini Cara Membasmi Hama Bekicot Pada Tanaman Paling Mudah Yang Perlu Anda Ketahui Jenis-jenis Bekicot Jenis-jenis bekicot perlu Anda ketahui supaya Anda mengetahui apakah ada perbedaan dari jenis-jenis bekicot dengan tanaman yang Anda serang. Berikut ini informasi selengkapnya untuk Anda tentang jenis-jenis hama bekicot. 1. Bekicot Darat Acantiafulica Bekicot jenis ini mudah ditemukan di beberapa Indonesia. Bercorak garis dengan warna yang tidak mencolok menjadi ciri khas dari bekicot darat dengan nama Latin Acantiafulica 2. Jenis Bekicot Acantiafariegata Bekicot yang memiliki garis dengan warna mencolok menjadi ciri dari Acatinafariegata. Ada pun memiliki buku pada cangkang rumahnya dapat dijumpai pada Acatinafariegata. Selain itu bekicot Acantiafariegata memiliki tubuh yang besar jika dibandingkan dengan Acantiafalica. Fulica Tanaman yang diserang hama bekicot Tanaman yang serang oleh hama bekicot tidak hanya padi tetapi tanaman pertanian lain. Berikut ini tanaman yang diserang oleh hama bekicot. 1. Swek Swek adalah sejenis umbi yang dikenal sebagai tanaman agroforestry yang disebut porang. Ciri khas pabila tanaman swek diserang oleh bekicot adalah bagian ujung umbi rusak. Selain menyerang umbi tanaman swek, bekicot menyerang pada saat tanaman ini masih dalam bentuk pucuk muda. Bekicot akan meninggalkan ciri pada tanaman swek adalah menjadi berlendir dan terdapat kotoran. Bekicot yang ditinggalkan 2. Tomat Tomat adalah tanaman yang bisa diserang oleh hama bekicot. Ciri tanaman tomat diserang oleh bekicot adalah bagian daun tanaman tomat terpotong tidak beraturan dan merusak bagian bunga dan pucuk dengan meninggalkan bekas gigitan dan nendir pada bagian tanaman. Tomat yang diserang oleh bekicot 3. Anggrek Tanaman anggrek adalah tanaman hias yang dikagumi oleh para pecinta bunga anggrek. Oleh karena anggrek memiliki keindahan dari sisi kelopaknya. Kemudian bekicot akan menyerang bunga anggrek terutama pada bagian akar muda, tunas dan kuncup bunga. Jenis bunga anggrek yang kerap kali menjadi santapan sedap bekicot adalah anggrek bulan. Cara Membasmi Hama Bekicot Pada Tanaman Setelah Anda mengetahui jenis-jenis bekicot yang menyerang beberapa tanaman dan tanaman apa saja yang biasa diserang bekicot. Selanjutnya Anda akan diberikan informasi penting mengenai cara Membasmi Hama Bekicot Pada Tanaman. Berikut ini cara Membasmi Hama Bekicot Pada Tanaman dengan cara biologi dan kimia yang bisa Anda lakukan. 1. Pakai Predator dari Bekicot Cara alami untuk membasmi Hama Bekicot adalah dengan menggunakan Predator dari Hama Bekicot. Cukup banyak Predator yang memakan Bekicot. Contoh Predator dari Hama Bekicot adalah kumbang tanah, kumbang capit, kumbang silopreda dan kumbang kriptosefale. Cara ini harus terkendali supaya Hama Baru dari kumbang tidak menjadi Hama Baru bagi tanaman Anda. 2. Pemberian Garam Pada Bagian Tanaman Yang Diserang Larutan garam terbukti dapat mengusir Hama Bekicot. Faktor seperti larutan garam yang memiliki konsentrasi garam lebih tinggi dari konsentrasi cairan pada tubuh bekicot. Dengan demikian bekicot akan kehilangan air sehingga menyebabkan bekicot dehidrat dan membuat tubuh bekicot seperti mengkerut pabila terkena larutan garam. Pembuatan larutan garam ini mudah Anda tinggal menambahkan sejumlah garam pada air. Lalu disemprotkan pada bagian tanaman yang diserang bekicot. Tunggu beberapa saat ketika bekicot sudah bereaksi Anda bisa mengumpulkannya pada wadah bekicot. Supaya bekicot tidak kembali lagi ke tanaman Anda, perlu Anda pastikan larutan garam yang Anda berikan tidak terlalu banyak. Karena jika jumlahnya banyak maka tanaman Anda akan mengandung garam yang tinggi. Dengan demikian berpengaruh pada rasa tanaman yang Anda tanam yaitu tanaman buah dan sayuran. 3. Tangkap Secara Manual Penangkapan secara manual bisa Anda lakukan pabila hama bekicot tidak terlalu banyak. Anda hanya perlu menyiapkan wadah supaya siput dapat dengan mudah dikumpulkan. Kemudian jika siput susat diangkat Anda bisa menggunakan pencungkil supaya bekicot mudah terlepas. Pada tanaman yang diserang. Selain itu Anda bisa menggunakan bekicot untuk diternakan karena bekicot bisa sebagai sumber. Makanan 4. Ciptakankan Lingkungan Baru Bekicot sangat suka lingkungan yang lembab dan kotor. Cara membasmi bekicot supaya lingkungan tidak lembab adalah meletakkan beberapa daun kering atau tanah kering supaya tanah atau media tanam Anda tidak terlalu lembab dan basah. Ada pun cara lain seperti pembersihan gulma dan tanaman liar membantu mencipatakan lingkungan baru bagi tanaman Anda. 5. Insektisida Pemberian insektisida pada tanaman yang diserang hama bekicot perlu dilakukan. Penyebabnya adalah hama bekicot termasuk dalam jenis kelompok insekta atau serangga. Oleh karenanya penggunaan insektisida adalah cara yang tepat untuk membasmi hama bekicot. Insektisida baik digunakan ketika hama bekicot sudah menganggu Anda secara ekonomi. Jika Anda memberikan terlalu dini bisa jadi tanaman yang Anda berikan panen lebih cepat. Faktor seperti hama bekicot yang resisten atau tanaman yang kondisinya sudah tidak baik. Demikian informasi yang menarik untuk Anda. Semoga pengetahuan Anda tentang cara membasmi hama pada tanaman bertambah. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Inilah 5 cara membasmi hama bekicot pada tanaman paling ampuh. Subscribe di Cipta Alami Terima kasih telah menonton!